Gimana kalau ada seorang bapak memukuli ibu, apakah anak harus diam? Maka jawabnya adalah mencegah kedoliman. Itu adalah kewajiban bagi kita semua, sebagaimana yang dibutuhkan. Sekarang suami memukuli istri itu adalah suatu kedoliman. Suatu kedoliman. Nah apabila anak melihat peristiwa ini, maka anak wajib menolong sang ibu dan wajib menolong sang ayah. Jadi yang ditolong bukan cuma ibunya. Ya ayahnya harus ditolong. Bagaimana makanya Nabi mengatakan, tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang mendolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terdolimi sudah jelas. Sudah jelas. Tapi bagaimana menolong orang yang mendolimi? Menolong yang terdolimi sudah jelas. Sudah jelas itu. Tapi bagaimana menolong yang mendolimi bagaimana caranya? Beri nasihat kepada Nabi. Nah, sebagaimana hal yang tadi diceritakan, kalau ada seorang anak menyaksikan, bapaknya memukuli ibunya. Maka diselamatkan ibunya. Ya diselamatkan ibunya. Dengan cara yang baik. Mungkin dinasihatkan kepada sang anak. Atau ibunya dipisahkan dari tempat bapaknya. Supaya tidak menjadi sasaran pukulan bapaknya. Dan bapak diberi nasihat. Ya. Jadi tujuan menikah bukan untuk pukul-pukulan. Ibu dibawa dari keluarganya. Ibu dibawa dari orang tuanya. Diambil dari ibu dan saudaranya. Itu adalah untuk dilindungi. Dan keluarga menyerahkan kepada suami. Itu dengan amanah dari Allah Ta'ala. Ini supaya disampaikan kepada sang bapak. Bahwa istri itu adalah amanah. Istri adalah amanah. Maka anak, sang anak wajib menolong kedua orang tuanya ini. Kalau dibiarkan ibunya menjadi sasaran tersiksa, tersakiti. Ini terdolim. Bapaknya berdosa karena itu. Maka anak menolong orang tua demikian. Berarti anak menyelamatkan keselamatan ibu. Dari kedoliman ayah. Pencegahan itu menyelamatkan sang ayah. Dari perbuatan dholim. Bukan diam. Dan yang namanya sabar itu bukan berdiam diri. Bukan. Yang namanya ashabar itu adalah al-habdsu. Menahan diri dari gejolak emosi diri kita ini. Bukan melampiaskan emosi sesuka hati kita. Itu yang namanya sabar. Sehingga sabar nanti mekanisinya luas. Mekanisinya luas. Begitu juga bagi suami yang mungkin punya istri yang tukang pukul begini. Harus hati-hati. Bukan diam dipukul ini. Biar saya sabar. Yang gak bisa. Atau melihat suami bermain dengan perempuan. Lalu kita diam macam. Bukan. Diingatkan suaminya ini kedoliman. Maka harus menyelamatkan suaminya dari kedoliman tersebut. Dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik. Begitu insyaallah jawabannya. Ada lagi mas? Sudah cukup ya? Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang bertanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Alhamdulillah. Repelangan ini. Terima kasih. Terima kasih.